secara rakyat secara bijaksana ini bersyukur sekali dipercayakan oleh rakyat iya dipercaya oleh rakyat sementara tapi itu sudah dianggap sangat bersyukur dan terima kasih sungguh sangat membangkan pemerintah sekarang karena ini untuk petualangan kali ini ya teman ya saya ingin membahas tentang petualangan bonsai kali ini membahas tentang sistem pertanian di Tulungagung ya teman ya pertanian jagung tani hutan di Tulungagung ini lebih bagusnya alangkah baiknya kita tanami penghijuan juga seperti Oke di kesempatan kali ini saya berkunjung di kebun bapak saya rupanya kebun bapak ini banyak tanaman buah-buahan ya ada blimbing ada apokat ya temen ya ada apokat 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 dan juga ada apokat ada mangga ya temen ya ada mangga dan ada juga pohon sukun atau kluwe ini ya temen ya ini pohon sukun atau kluwe jadi kebunnya ini ditanami penghijauan ya seperti buah-buahan temen ya temen dan ada juga nih jambu biji ya temen jambu biji alpokat dan itu mangga dan ada nangka juga temen dan nangka banyak ditanami penghijauan dan itu mangga dan juga pisangnya lumayan ini buahnya juga bagus ini temen ya petualangan kali ini untuk petualangan kali ini ya temen ya saya ndak membahas tentang petualangan bonsai kali ini membahas tentang sistem pertanian di tulung agung ya temen ya pertanian jagung petani hutan di tulung agung ini lebih bagusnya alangkah baiknya kita tanami penghijauan juga seperti tanaman buah ya apokat dan juga mangga seperti itu nah di kebun mbah jenggu itu banyak tanaman-tanaman buah seperti apokat ini juga apokat ya temennya nah ini apokat juga nih temennya ini kebunin mbah jenggu Kalimanding murut Kalimanding ini kau sinta nih kongkang rawuh nih ini perempuan mbah jenggu untuk wawah jenggu pengurus bani sama tani saking tani nge nani numpang nge-nge perhutani Alhamdulillah penting awal dwi numpang orang karang nang perhutani dikelola sengabik tanah yotiopani sengabik contohnya ya Pak menikki wih tibeteng digalang di tanggung oh nge laras-laras betul-betul erosi tanah perhutani semua oleh erosi enak panung penanggulangan ini galangannya tantur suket gajah gisang apokat Hai pelem ini mangga pelem Oh nongkoh bimbing landi oliani wih sebab tanah perhutani letitok nih gundul yorene oksigen alam sekitar jadi marahnya panasnya semakin menyengat cuaca rakyat tidak menentu akhirnya kadang banjir kadang panas banter krono rakyat kurang kesadaran walaupun oleh rakyat kesadaran ini sekitelola koyok pekarangan tanahnya syukur tanahnya ya mamur pemerintah ya bersyukur sebab orang usah bantu kemiskinan insyaallah bangkit dari pemeskinan lepas jadi landas dari pemeskinan intinya menggarap lahan tani dan juga harus tanggung jawab mengurusi dan merawat hutan jangan sampai brutal sepul-sepul jangan ditanami hanya tanaman telepet tapi saja telepet tanaman telepapis artinya tanaman pendek jagung berong bedeli itu tanaman telepapis telepapis ya kalau tanaman yang bisa menjaga merawat kesuburan hutan tanah kita terkinta telepapis telepapis dan lain-lain durian jadi petani bisa tanam juga ada penghijauan juan ada apa itu oksigen alam sekitar jangan sampai erosi kalau ditanamin jati itu menjadi alat bumerang dengan masyarakat antara aparat dicuri akan tindak tegas rakyat tidak ditindak tegas kurang perhatian itu tapi kalau ditanamin buah insyaallah itu aman sama-sama menghasilkan pemasukan perhutani pemerintah rakyat itu sama-sama beruntung nanti seandainya ada rakyat yang mungkin kurang pengertian kurang mengerti akan liar seenak saja saja itu ya itu harus ada yang membina membimbing supaya tanah kita perhutani ini tidak seenaknya saja rakyat yang belum pengalaman oh luar biasa wajangannya Mbak Cenggu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk rakyat rakyat kecil untuk kita ini yang hidup di pinggiran orang pinggiran ya terutama kita harus bersyukurlah ini tanah pinggiran seluruh nusantara ini dengan negara dengan pemerintah masih dikasihkan oleh rakyat masih diserahkan secara rakyat secara bijaksana ini bersyukur sekali dipercayakan oleh rakyat iya dipercayakan oleh rakyat sementara tapi itu sudah dianggap sangat bersyukur dan terima kasih disungguh sangat membangkakan pemerintah sekarang ini karena lebih ini dipimpin oleh Pak Jokowi ini subhanallah lintas selatan jadi ibu kota negara jadi jembatan yang jauhnya berpuluh-puluh kilo jadi semua tol seluruh nusantara jadi Papua subhanallah saya sangat bangga sekarang Papua itu dulunya kalau ingin beli rokok dan garam surya itu 250 kurang lebih tapi sekarang sudah merata itu karena kebijakan Pak Jokowi itu sangat bagus Pak Jokowi bagus saya bersyukur bangga sekali dengan apa itu kalau dikatakan orang dulu Satrio Peninggit Satrio Peninggit Satrio kising peran berjuang untuk rakyat besar-besaran dan Peninggit itu artinya dulu itu tidak pernah muncul tertelan bumi paribasan delik yang disok lahir mak betul-betul jepus Pak Jokowi jadi gubernur ngertiku bergubernur wali kota wali kota nomor tiga di dunia terus gubernur gubernur celingkiri persin apakah tidak Satrio Peninggit luar biasa itu namanya Satrio Peninggit itu artinya seperti itu maunen terleb tidak ketok rakyat Cili mak betul untuk berguna untuk Nusa dan bangsa terlahir di perdesaan dan orang biasa Iya contohnya yuk uang disok kesak kesaknya meromong-meromak betul-betul tadi DPR berarti DPR paling krik nah terus diangkat dari Bupati Bupati makang bunru tadi berdadi terus presiden dan DPR itu namanya Satrio Peninggit maka tunjuk muka-muka berkah barukah manfaat untuk negara tercinta NKRI harga mati Amin Terima kasih telah menonton